What's up Nespo fans, bagaimanapun Gorky Padilla Hari ini kita lagi bersama dengan salah satu pelatih yang timnya lagi on fire dari Sulawesi Utara Coach Roland Lenko, Coach gimana kabarnya? Makasih, kabarnya pun ketua, semuanya baik Nice, Coach, timnya mulai dengan 3-0 startnya Gimana nih pendapatnya Coach tentang timnya Sulawesi Utara di 3 game pertama ini? Iya, soalnya penampilan Pak Ali untuk mod ini, kelihatannya skemanya sudah berubah Kita juga agak terkejut, lihat nih, tuh pemain-pemainnya sudah berani nembak Padahal waktu kita berhubung sama kita, ah memang di bawah, poinnya, trik poinnya agak di bawah Klitorunya pun ada total kurang, tapi lihat-lihat dari segi pemanasan tadi, sempat sok juga, Pak Ali sudah berubah Jadi kita berubah strategi lagi, bentar-bentak lagi, gimana caranya agar supaya anak-anak, bintangan anak-anak bisa naik Nah, dari 3 game pertama ini, hal apa sih dari timnya Coach ini yang paling mencolok dan Coach itu paling impressed Paling wow, ternyata anak-anak bagus ini Iya, pertama kemercayaan diri, soalnya kita sama Bali sudah pernah ketemu di perapun Jadi, saya juga menangkalkan mereka di perapun, jadi timnya mempunyai diri anak-anak Dan hasilnya terlupa tadi, kayak tadi, anak-anak bisa bangkit, percaya diri, dan juga lebih masang di dalam permainan tadi Kan Coach ini boleh dibilang, timnya underdog ya Orang gak gitu terlalu baik tau, saya juga gak tau tentang pemain-pain sekolah singkitaran Tapi tergantung, baik pemain IBL-nya juga, pemain bintangan IBL Kalau Coach ini, kaget gak sih? Anak-anak main sebagus ini sekarang ini? Sebenarnya kalau MBL-nya bilang kaget, gak juga Soalnya anak-anak ini memang kita yang bikin dari nol Kita yang bikin, nanti kalau mereka selesai sekolah Mereka itu lanjutin di perpunan tinggi, kayak Jakarta Kita titipin-titipin gitu, agar supaya bangkit mereka tersalurkan gitu Jadi, ketika kita dipanggil lagi mereka, percepat kita keempat bulan lho Oh, empat bulan Paling banget Iya, makanya empat bulan dengan keterbatasan, empat bulan tersebut Membuat kita terkotivasi Gimana anak-anak ini bisa berkembang untuk menghadapi pertandingan Padahal, tryout juga kita gak punya Ada yang kasih tryout sama sekali Karena karena Covid, tapi puji Tuhan, sejauh ini Ya, langkah lebih langkah itu ditutup oleh Tuhan Sampai kita bisa sampai ke semifinal ini Karena kan kalau kita lihat Fernando Green Ini pemain-pemain yang mencuri perhatian nih di pond Menurut Coach Derry permainan 2 pemain ini gimana? Bahkan mereka itu sudah kelihatan ya Soalnya mereka juga dari sekolah pun di luar pun Jadi anak-anak didik ya? Iya, anak-anak ini adalah anak-anak DBL Oke Jadi, dengan modal dari DBL Sehingga anak-anak ini minta juga terbetul dari DBL Dan Coach, ini mau masuk ke tujuan Kira-kira hal apa yang masih perlu dikoreksi sama anak-anak? Kalau menurut aku, defensenya harus ditambah lagi ya Soalnya di Pulau Semelang ada Jakarta dan ada mungkin Jantung ya Itu pemain-pemain luar biasa Itu pemain-pemain sudah berpengalaman Kita juga banyak belajar dari mereka Gimana cara mengatasi transisi defense-office Or defense Jadi, kita lebih cenderung ke defense tuh ya Defense yang terbaik itulah penyerangan terbaik Coach, sorry, aku nggak tahu nih Coach asal dari Manado Nah Coach, bahas sedikit dong Basket tuh di Manado gimana sih? Basket di Manado hidup gara-gara DBL Gara-gara Mas Asrur Terima kasih Mas Asrur Karena telah membantu kami adanya DBL di Manado Sehingga anak-anak ini berkembang dari DBL Mereka kalau tidak ada DBL, namanya di daerah Peningan cukup birim, cukup kurang Jadi ya, gimana-amanya mereka mau dikata Jadi, antar klubnya juga kurang gimana Jadi, kita memanfaatin aja ketika DBL Ketika mereka dilirik oleh klub-klub lain Yang notabene yang bisa menyokongkan mereka Itu ya, beri Tuhan Terima kasih Coach, sukses! Semoga bisa bawa Sulawesi Utara jadi juara Coach Amin! Lihat-lihat ya Coach ya Terima kasih, sampai dikasih lagi Coach ya Terima kasih Guys, jangan lupa untuk support Sulawesi Utara Dan ini Coachnya luar biasa, makasih Gue nggak fans banget sama Coachnya nih See you guys! Guys, sekarang kita udah bersama salah satu pemain Wah, idola gua nih Dan Sulawesi Utara Grinch, gimana kabarnya? Baik, baik, baik Baik ya, jangan malu-alu Udah gua briefing nih Udah gua briefing nih Kita cerita Grinch Baik yang belum kenal Grinch sekarang Grinch itu asalnya dari mana sih? Salah dari Sulawesi Utara Manado Manado ya? Iya, kita sama dengan satu keluarga nih kita Gopamnya Ponto tapi ya Makanya yang luar 6 Oh iya Alhamdulillah Grinch, ini kan udah main 3 game nih Paling suka Ataupun lihat permainan timnya tuh paling suka apa? Apa? Dengan permainan timnya paling suka apa nih? Transisi Transisi Sama defense juga Menurut Grinch, transisi sama defense nya kenapa nih? Itu sangat cepat kok Banggupat kok Itu punginya kali ya? Iya Ini Grinch masih malu-malu Main bareng Fernando gimana nih? Main bareng sama Fernando Luar banget Sangat bangga kok MBB All Star itu Uuuuuh Tentu sekolah kan? Tentu sekolah Jadi dari dulu udah akar nih buat Fernando Jadi Masa zaman itu masih belum Oke Kita ngomongin pengalaman Pengalaman tadi Di PON gimana? Sangat Apa ya? Cerita lu cepetan Hehehehehe Gua sentil dulu nih gua mau cerita Cerita aja lu gimana Maksudnya Gimana pengalaman ya main bareng-bareng sama temen-temen disini gitu Sangat senang kok Karena temen juga berusaha sama saya Saya juga berusaha sama mereka Jadi Kemistir kita itu jadi ketek banget kok Nah itu kemistrinya tuh gimana tuh? Amang akrab semua atau Amang akrab semua? Sama-sama kita ke mall itu sama-sama Mati juga sama-sama Kayak gitu tuh Makanan favorit apa? Ehm Nasi goreng Nasi goreng sama Ehm Ting nasi goreng gitu ya Ting nasi goreng gitu ya Bang ting nasi goreng Tanggul Tanggul gua Grinch Maaf 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 Grinch Em Ini kan mau masuk ke semifinal ya Ke Atang-atang ini kalau masuk ke semifinal ini Kira-kira apa lagi yang perlu dikoreksi gitu? Ehm Apa ya? Ovenge kita Terus Buksal kita Limon kitar Gitu sih Gitu aja kok Gitu aja Kakit gak sih bisa menang 3-0 gini? Gitu Kakitnya tersangga kok Underdog Gua 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 Gitu aja Gitu aja Gua 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 Pertama percaya dream, dream, dream selalu mengadalkan Tuhan, itu paling yang penting sih, ikutan rakot, ikutan rakot, nah dari question dia tuh ada pesan-pesan gak sih sebelum ke pon ya, karena gue kaget, aku kaget, kalian bisa 3-0 kaget aku, jadi kira-kira ada pesan khusus gak sih kalau dari pelatih, aku mau percaya kalian di pon, apa yang bermain all out, jangan takut di lapangan, pede, keluarin apa yang kita puji, siap, DM rame gak DM? Mua ya, DM rame ya, tapi Fernando sendiri merasa kepercayaan Fernando itu, kepercayaan diri Fernando disini tuh meningkat, atau karena permainannya Fernando kuliah luar banget disini sih, Lumayan mendingan sih, tapi, kan itu harus dijaga, jangan sampai out jauh, takutnya nanti itu merupakan team, chemistry team bagus banget ya, kira-kira kenapa nih, bisa bagus, udah 4 bulan sih latihan bareng, oh udah 4 bulan ya, Fernando udah hitungin, Monek best Fernando, terus dulu kita, DBL all-star, DBL MVP ya, DBL MVP, good luck ya, semoga bisa juang ya, siap, sulut, gue, 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 gue. Guys, tadi kita baru interview dengan, tim Sulawesi Utara, kita tadi ngobrol dengan coachnya juga, Roland Lengkong, dan juga Fernando menang san, dan juga Grins, Grins warnanya asik banget ya, Grins peluk-peluk gue mulut ya tadi, anaknya asik banget, anaknya baik banget, so, tim sulut, keren banget menurut gue, selama di pon ini, kita juga, gue sih jujur gue kaget banget ya, karena gue gak gitu kenal dengan timnya mereka, tapi mereka sekarang ini startnya, undivided, dan mereka udah memastikan diri untuk masuk ke semifinal, so, thank you so much, untuk tim sulut, yang sudah berbaik hati, mau di interview sama gue, karena kita udah gak bisa bikin game halis lagi sekarang ini, so, I'm trying to do my best, tetap betul, memberikan sedikit exposure kepada tim-tim ini, apalagi Sulawesi Utara, sekarang ini jadi banyak omongan orang, karena mereka playing really well, hustle-nya luar biasa banget, so, guys, thank you so much for watching this interview, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and I will see you guys again very soon, peace out!